Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan Enjoy Channel pada video kali ini teman-teman kita akan membahas kembali perkembangan covid-19 di Indonesia sebagaimana juga disampaikan oleh jurubicara pemerintah Bapak Ahmad Yuryanto bahwa hari ini ada perkembangan terkait virus corona di Indonesia artinya perkembangan itu semakin lama semakin meningkat jumlah orang yang positif terkena virus corona nah teman-teman kalau kita melihat di kompas teman-teman hari ini yang sudah terkonfirmasi ada 14.032 ada tambahan 387 kasus jadi angka yang cukup besar teman-teman ini sudah menyentuh angka 14.032 kemudian yang dirawat teman-teman ada 10.361 kemudian meninggal 973 dan yang sembuh 2.698 jadi tetap teman-teman ini yang sembuh ternyata jauh lebih besar daripada yang meninggal dunia kemudian kita juga melihat teman-teman sebaran di beberapa provinsi kita melihat di DKI Jakarta ini 5.190 Jawa Timur 1.502 Jawa Barat 1.437 dan Jawa Tengah 978 ini teman-teman data terupdate hari ini tanggal 10 Mei 2020 ternyata beberapa provinsi ini yang kita himpun yang besar saja ini ada 4 pertama Jakarta kemudian Jawa Timur Jawa Barat dan Jawa Tengah sebenarnya kalau kita melihat beberapa minggu kemarin ini yang nomor 2 ini Jawa Barat tetapi sekarang mulai kemarin ini sudah mulai naik bahwa Jawa Timur menjadi nomor 2 jadi memang warga masyarakat Jawa Timur harus lebih hati-hati dalam hal ini agar tetap bagaimana menjaga warga masyarakat kemudian keluarga ini terjauh dari penyebaran virus corona karena virus corona ini menurut beberapa ahli ternyata tidak segera mungkin akan selesai kalau kemarin ada yang mengatakan hasil surveinya itu bahwa virus corona akan selesai pada bulan Juni bahkan Presiden Jokowi mengatakan nanti di Juli 2020 ada perkembangan yang cukup baik artinya masyarakat bisa bekerja secara normal ada juga yang mengatakan COVID-19 akan berakhir di akhir tahun 2020 ini nah teman-teman ini ada juga penelitian dari ahli epidemiologi dari UGM yang mengatakan bahwa social distancing ini akan bisa berakhir di tahun 2022 jadi ini menjadi lebih lama selama ini vaksin belum ditemukan obat untuk virus corona ini belum ditemukan maka bisa jadi social distancing physical distancing di rumah aja bisa sampai tahun 2022 berarti masih lama banget teman-teman karena itu kalau kita melihat beberapa anjuran pemerintah ini memang harus dilakukan teman-teman pemerintah menghancurkan agar kita tetap menjaga kesehatan karena ini memang utama selama kita sehat badan kita kuat dan kegebalan tubuh imunitas ini kuat maka virus itu akan bisa kita kalahkan jadi saat ini memang kita harus berperang melawan virus corona salah satu cara adalah meningkatkan imunitas meningkatkan kesehatan tubuh ini adalah anjuran yang sebenarnya sudah lama kita dengar jadi harus kita lakukan itu teman-teman agar kita bisa malahkan virus corona kemudian yang kedua harus kita lakukan adalah setiap kita keluar rumah ini harus memakai masker ini saya pikir benar karena apa virus corona ini bisa ditularkan lewat bersin lewat batuk yang keluar dari mulut seseorang kalau seseorang ini punya penyakit atau virus corona ini bisa menularkan ke orang lain lewat dahak lewat bersin lewat batuk tetapi kalau kita pakai masker jadi setiap orang pakai masker kalau keluar ketika batuk seseorang itu kan percikannya tidak sampai keluar hanya di masker itu sementara orang lain pakai masker berarti kan ada dua perlindungan karena sebenarnya ketika orang pakai masker itu teman-teman sebenarnya dia melindungi orang lain agar tidak tertular oleh orang yang punya penyakit virus corona jadi ini saling melindungi nah kalau ini dilakukan ini saya pikir akan selesai virus corona kemudian yang berikutnya adalah cuci tangan karena ini penting ketika kita mengganggu suatu barang dan barang itu kemungkinan terkena virus corona maka kalau kita cuci tangan maka virus corona akan hilang jadi ini adalah salah satu trik cara mengalahkan virus corona jadi setiap saat kita keluar rumah setiap saat kita pergi ketika kita pulang ini diusahakan tetap harus cuci tangan karena dengan cuci tangan maka tangan kita bersih dari virus jadi itu teman-teman tip-tip agar kita bisa mengalahkan virus corona agar virus corona ini tidak sampai tahun 2022 ini yang kita khawatirkan kalau terjadi penyebaran virus corona akan lama karena kita tidak bisa memprediksi seorang itu punya virus corona atau tidak kita kan tidak tahu sama-sama tidak tahu karena itu kita menjaga yang pertama tadi adalah kita menjaga kesehatan tubuh kita agar imunitas meningkat kemudian tetap pakai masker kemudian cuci tangan dan yang penting lagi adalah kita menjaga social distancing dan di rumah saja nah ini teman-teman cara agar segera memutus mata rantai perkembangan virus corona tetapi teman-teman saran pemerintah itu banyak juga yang tidak dilakukan oleh orang lain karena mengatur orang itu kan tidak mudah kita mengatur barang namanya manusia punya pikiran manusia punya pandangan manusia punya kegiatan manusia bergerak ke sana kemari jadi tidak bisa semudah kita mengatur barang yang barang itu barang mati itulah teman-teman manusia yang punya budaya yang punya kepentingan berbeda-beda tetapi kalau kita semua mengikuti anjuran dari pemerintah saya pikir akan selesai virus corona dalam waktu harusnya satu bulan kalau semua melakukan anjuran-anjuran dari pemerintah nah kemudian teman-teman ada saran dari ahli epidemiologi dari UGM ini kita baca saja teman-teman ahli UGM mengatakan tanpa vaksin social distancing bisa sampai 2022 kemudian kita lihat bawahnya teman-teman ahli epidemiologi Universitas Gejah Mata Rilis Andono amat memperkirakan social distancing sebagai salah satu upaya untuk menghambat penularan virus corona bisa berlangsung hingga 2022 jika belum ditemukan obat untuk menyembuhkan nah ini teman-teman sudah jelas memang kalau belum ada vaksinnya ini akan sulit akan menghentikan virus corona ini akan sulit kenapa memang vaksinnya belum ada tetapi kalau vaksinnya sudah ada makanya akan cepat selesai mudah-mudahan obat yang dari Amerika itu juga bisa membantu untuk memutus mata rantai perkembangan virus corona itu obat teman-teman jadi yang sebenarnya dibutuhkan karena vaksin karena vaksin ini adalah yang bisa menyerang atau melemahkan virus yang masuk dalam tubuh jadi ini yang kita harapkan vaksin selama vaksin ini belum ditemukan maka akan sulit yang kedua memang pemerintah harus memperbanyak rapid test dengan rapid test nanti akan bisa dikelompokkan dan dipisahkan antara yang ODP PDP kemudian yang sudah terjangkit ini kan bisa kita sendirikan sendirikan jadi ini akan mudah untuk melakukan pengobatan nah teman-teman selain berita covid-19 ini ada berita yang juga cukup menarik dari menteri KKP menteri KKP Bapak Edi Prabowo ini akan mengusahakan pekerjaan bagi 14 ABK yang kemarin itu terjadi perbudakan di kapal China ada yang juga sampai meninggal dunia ini yang selamat teman-teman yang 14 ini setelah keluar dari kapal ini diperhatikan pemerintah dan Pak Edi Prabowo ini akan mengusahakan pekerjaan ini cukup menarik teman-teman perhatian dari Pak Edi Prabowo terkait YNI yang bekerja di kapal kemudian terjadi perbudakan dan setelah keluar dari kapal mereka akan dijanjikan pekerjaan oleh Pak Edi Prabowo karena lautan kita itu ruas kapal pencari ikan kita juga luas di Pak Edi ini akan memberikan solusi bagaimana mereka bisa bekerja kembali sebagai APK tetapi bekerja di Indonesia kita lihat teman-teman videonya apa kabar teman-teman masih semangat ya saya turut berluka cita saya mau menyapa kalian intinya satu saya berusaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan saya butuh kalian berkomunikasi dengan tim kami ya kita butuh nakoda kita butuh awak kapal untuk nangkep ikan cukup banyak sekarang waktunya istirahat dulu kalian fokus mengikuti prosedur apa-apa yang menjadi kendala selama di sini tolong disampaikan ke Pak diri jen saya itulah teman-teman kabar baik dari Pak Edi Prabowo yang akan mengusahakan pekerjaan bagi awak kapal jadi anak buah kapal APK yang kemarin terjadi perbudakan di kapal China mudah-mudahan ini adalah pekerjaan baru yang bisa membawa keberkahan untuk dirinya sendiri juga untuk keluarganya dan ini adalah kabar baik mudah-mudahan segera terrealisasi dari apa yang dijanjikan oleh Bapak Edi Prabowo itulah teman-teman kabar dan pembahasan hari ini terkait perkembangan virus corona dan juga perkembangan dari APK dan mudah-mudahan ini akan membawa kebaikan untuk semuanya dan terakhir teman-teman jangan lupa untuk tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati